Pada suatu hari, Kiki sedang melihat lukisan seorang Master Teh Tiongkok. Kiki mengagumi Master Teh ini yang mengetahui banyak hal tentang daun teh. Tiba-tiba sebuah gulungan jatuh dari dinding. Apa yang ada di gulungan itu? Karena Kiki mengetahui cara memproduksi teh, dia bisa menjalankan kebun teh. Ini adalah metode pembuatan teh yang ditulis oleh Master Teh. Kiki ingin menjalankan kebun teh dengan menggunakan metode produksi teh itu. Pelajari cara memproduksi teh dan jalankan kebun teh dengan Kiki. Ayo kita buka kebun teh. Kebun teh Kita kehabisan daun teh. Ayo kita petik daun teh di tebing. Ayo pergi dari puncak gunung ke kebun teh dan memetik daun teh. Pindahkan Ho-Ho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Menakjubkan sekali. Pindahkan Ho-Ho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Kerja bagus. Kerja bagus. Kerja bagus. Pindahkan Ho-Ho ke tanaman teh dengan mengikuti garis panduan. Komu hebat. Komu hebat. Komu hebat. Kamu hebat Menakjubkan sekali Kerja bagus Kamu hebat Kamu hebat Kita sudah tiba di kebun teh Ayo kita petik lebih banyak daun teh dengan hoho Ayo kita petik daun teh segar Petik daun muda yang keren sekali Kerja bagus Waktu hampir habis Ayo kita petik daun yang muda Menakjubkan sekali Kamu hebat Petik daun muda yang menakjubkan sekali Kerja bagus Waktu hampir habis Ayo kita petik daun yang muda Menakjubkan sekali Kamu petik daun muda yang keren sekali Keren sekali Keren sekali Waktu hampir habis Ayo kita petik daun yang muda Menakjubkan Menakjubkan sekali Mengeringkan Mengeringkan Sembarkan daun teh yang sudah dipetik di atas nampan bambu Goyangkan nampan bambu Goyangkan nampan bambu untuk menyebarkan daun teh Lihat Daun teh perlahan-lahan mengering di bawah sinar matahari Keringkan daun teh di bawah sinar matahari Untuk menghilangkan kelembaban berlebih dari daun teh Hari sudah berakhir Ayo kita tutup kebun teh Wah Daun teh sudah dipetik Ayo kita panggang daun teh Memutar Putar teh Untuk membuat aromanya menjadi lebih harum Tutup penutupnya Dan mulailah memutar teh Putar teh di dalam mesin Untuk meningkatkan aromanya Keren sekali Bagian tepi daunnya terlihat merah Tehnya beraroma harum dan manis Menggulung Gulung teh dengan tangan Untuk membuat daun teh terbuka Gulung teh ke kiri dan ke kanan Gulung teh dalam gerakan melingkar Dan peras keluar kelembaban Ketum daun teh Ketum daun teh Agar daun menjadi terbuka dan lebih arom Gulung teh dalam gerakan melingkar Dan peras keluar Ketum daun teh Agar daun menjadi terbuka dan lebih aromatik Gulung daun teh menjadi potongan-potongan Kerja yang bagus Daun teh sudah selesai digulung dan siap untuk dipanggang Memanggang Ayo kita panggang teh untuk meningkatkan aromanya Kipasi apinya agar daun teh bisa mengering dengan lebih cepat Kipasi apinya agar daun teh bisa mengering dengan lebih cepat Kipasi apinya agar daun teh bisa mengering dengan lebih cepat Gunakan spatula untuk mengaduk daun agar cepat kering Gunakan spatula untuk mengaduk daun agar cepat kering Gunakan spatula untuk mengaduk daun agar cepat kering Kipasi apinya agar daun teh bisa mengering dengan lebih cepat Kerja Bagus Kipasi apinya agar daun teh bisa mengering dengan lebih cepat Kerja Bagus Kipasi apinya agar daun teh bisa mengering dengan lebih cepat Kerja Bagus Tehnya sudah siap Membentuk Hari sudah berakhir Ayo kita tutup kebun teh Daun teh yang baru dipanggang memiliki aroma yang luar biasa Ayo kemas Mengemas Ayo kita kemas daun teh Ayo ambil kotoran dari dalam keranjang Kotoran telah dibuang Kerja yang bagus Terima kasih telah menonton Senggel paket teh dengan mesin penyegel Ambil kotak Untuk mengemas daun teh dengan cantik Daun teh sudah dikemas dengan cantik Tamu-tamumu akan menyukainya Menyimpan Letakkan kotak teh di atas rak Pindahkan kotak di dalam rak Untuk membuat ruang yang sesuai dengan bentuk kotak baru Pindahkan kotak di dalam rak Untuk membuat ruang yang sesuai dengan bentuk kotak baru Wow kotak sudah disimpan dengan rapi Hari sudah berakhir Hari sudah berakhir Ayo kita tutup kebun teh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton